Beredar sebuah video yang menunjukkan kekesalan seorang wanita karena mendapatkan hasil tes PCR sebelum dirinya menjalani tes. Lebih parahnya lagi, hasil tes PCR yang diterima menunjukkan hasil positif COVID-19. Atas kejadian ini, pihak instansi yang diprotes pun akhirnya buka suara. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang karyawan diprotes oleh pelanggan wanita. Pelanggan tersebut menyampaikan komplain dengan menyodorkan dua lembar kertas hasil tes COVID-19. Ia merasa kecewa lantaran sudah mendapatkan hasil tes antigen dan PCR, padahal belum menjalani tes di tempat tersebut. Anehnya lagi, dua hasil tes yang diterima sama-sama menunjukkan hasil positif COVID-19. Dikutip dari tribunjakarta.com, pelanggan wanita itu merasa keberatan dengan hasil tes antigen dan PCR yang dikirimkan. Terlebih, ia mengaku akan pergi ke Bali menggunakan pesawat terbang. Terkait masalah ini, Direktur Utama Bumame Farmasi James Wiharja mengakui pihaknya melakukan kesalahan. Ia menjelaskan peristiwa dalam video viral itu terjadi di Bumame Farmasi SCBD Jakarta Selatan pada Kamis 3 Februari kemarin. Dirinya pun meminta maaf karena sudah menyebabkan kerugian dan ketidaknyamanan pelanggan. James menjelaskan peristiwa ini terjadi karena adanya kesalahan administrasi. Hasil tes COVID-19 yang diterima pelanggan wanita itu tertukar dengan hasil tes milik orang lain dengan nama yang mirip. James juga menegaskan pihaknya sudah memberikan teguran kepada staffnya dan memastikan kejadian seperti ini tak terulang lagi. Kemarin saya dikirimin, sementara sayangnya belum ke sini. Hasil tes antigen, terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR, sementara sayangnya belum datang. Iya makanya ini kan aneh sekali, orang saya belum datang kok udah dikirimin hasil. Terus dua-duanya positif lagi. Ini kan merugikan, saya besok mau terbang ke Bali, gimana saya nggak bisa dong. Karena kalian udah bikin hasil tes palsu, orang sayangnya aja juga belum datang. Ini parah sekali loh kesalahan kalian, terus saya kontak-kontak kemarin sampai saya kirimin message komplain di website kalian, nggak ada jawaban dari kalian sama sekali. Orang saya bikin janjinya hari ini. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!